assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel verika prasetya ya kali ini saya akan membahas cara sederhana mengganti background Zoom ya tapi laptop kalian tidak support ya di video sebelumnya sudah saya jelaskan apa-apa saja atau spek-spek apa saja yang bisa digunakan mengganti virtual background kita ya fitur background Zoom sehingga jadi tidak semua ya jadi tidak semua saya ulangi lagi jadi tidak semua laptop atau PC itu akan support dengan virtual background Zoom ya tanpa menggunakan green screen ya di video sebelumnya sudah saya jelaskan gitu spek-spek apa saja kali ini saya akan langsung saja membahas ya kalau di video sebelumnya saya belum menampilkan bagaimana cara mengupload gambar ya misal kalian mengikuti seminar misal kalian sedang melakukan sidang skripsi yang sudah ada virtual backgroundnya tetapi mau mengupload ya dengan cara kemarin belum saya jelaskan di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengupload gambar ya sehingga gambar tersebut bisa dijadikan virtual background di Zoom kita ya langkah pertama silahkan kalian buka Google kemudian download snap camera Oke snap kamera Oke silahkan ini di download ya baik dari kalian pengguna Windows atau pengguna Mac OS ya silahkan download ikuti langkah-langkahnya karena saya sudah punya ayah maka kita langsung saja ya kita buka snap kamera Oke kemudian langkah selanjutnya selanjutnya silahkan klik search ya klik Green Screen virtual background Oke kemudian cari yang seperti ini nah yang kelihatan virtual background nya seperti ini Oke jika sudah silahkan di minimize kemudian kalian masuk Zoom ya kalian silahkan masuk Zoom kita akan simulasikan ya ketika kita sedang dalam posisi meeting nah ini ini hasilnya seperti ini saya coba jadi disini ya awalnya akan seperti ini nih Nah jadi kalau kalian memaksakan pakai virtual background nih ya terus virtual background ah kemudian ini kan di-upload itu ya di-advirtual background kemudian sudah muncul nih satu di sini ya jadi kalau kalau laptop kalian itu support ya jadi tidak perlu di klik I have a green screen ini sudah otomatis bisa berhubung laptop ini tidak support nih atau istilahnya laptopnya jadul gitu ya di klik dulu ini kemudian silahkan di-advirtual untuk background yang misalkan ini gambarnya nah kamu akan seperti ini kalau kita menggunakan eh kamera aslinya dari laptop Nah untuk menyiasati ya tadi yang kita sudah pakai snap kamera silahkan diganti Hai ayah kita keluar dulu Ayo kita ganti kameranya menggunakan SIM kamera nah jadinya seperti ini ya sangat mulus sekali simpel sekali caranya oke eh eh selamat mencoba mudah-mudahan sukses eh terima kasih sampai jumpa di video tutorial eh selanjutnya bye hai 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 Terima kasih.